Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajaran PJOKA kelas 5 ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bela diri, sikap kuda-kuda. Nah, hari ini T.C. Raka membahas beberapa, masih tentang bela diri, tapi T.C. Raka membahas beberapa teknik ya. Nah, gerak pola, langkah, yaitu ada tujuh. Bisa kalian lihat di Google Classroom ya, ada tujuh pola langkah. Nah, yang kedua itu adalah teknik pukulan. Nah, ya pukulan ini adalah teknik untuk menyerang ya. Ketika kalian menyerang, itu di tempat di leher atau di dada. Nah, kemudian teknik yang kedua itu ada teknik tendangan. Nah, teknik tendangan ini huruf T ya. Huruf T, kakinya lurus, diangkat ke depan. Ini adalah tendangan ke samping ya. Ini adalah gerakan ke samping. Terus tendangan ke samping. Untuk selanjutnya, teknik tanggisan. Teknik tanggisan ini adalah teknik untuk mempertahankan ya. Maksudnya ketika ada, misalnya ada orang yang menyerang kita, kita tanggis boleh memakai tangan ya. Orang ini contohnya, orang ini merendang dan kita yang biru ini menangkis ya. Menangkisnya dengan tangan. Selanjutnya, teknik guntingan. Nah, teknik guntingan ini merupakan teknik kuncian. Yaitu adalah teknik yang untuk membuat lawat tidak bisa bergerak ya. Jika kalian perhatikan di gambar ini, teknik kuncian ini kita mengunci bagian yang dia tidak bisa bergerak lagi. Seperti ini, kita kunci di bagian dari leher sama badannya ya. Ini kuncian. Dia tidak bisa bergerak. Dan yang terakhir itu adalah teknik. Nah, itu adalah contoh teknik guntingan. Nah, ini kuncian. Kuncian ini sama dengan guntingan tadi. Kuncian itu membuat lawannya tidak bisa bergerak ya. Mematikan juga istilahnya itu mematikan. Jadi, kita mengunci sehingga lawan kita tidak bisa bergerak. Nah, itu adalah beberapa teknik dalam pencah silat ya. Oke, untuk hari ini sekian. Terima kasih. Salam olahraga.